Berarti semuanya ini percobaan Ini Sebentar Kepalanya beda Mama Jill Ini nih 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 Ini guys kita kabur guys Wow 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 Tapi kena juga kita Kita kelepas Masih Mama Jill Halo guys Balik lagi dengan Pajubu disini Kali ini Pajubu para Mama Jill Mau ngajakin kalian untuk Nge-reaksi video terbaru Dari Poppy Playtime Fanman Bang Jopo udah cek ya Di channelnya Ugi Bugi Ternyata ada video baru Ada dua cuy Disini Mama Jill Kayaknya kita masih ngebahas Seputaran bentuknya prototype Karena Bang Jopo kemarin waktu main game Roblox Juga ketemu prototype Dan dia bentuknya tuh mirip Yang campur-campur Dia tuh gak punya badan guys Karena kemarin tuh kan kita penasaran Sebenernya prototype itu Wajahnya kayak gimana kan Ternyata tangannya doang Ternyata dia gabung Kita bakal ngeliat nih Terbaru ada cardboard terbaru Tapi sebelum mulai Pastikan pecah dulu Tombol like kita buat temen-temen Yang belum subscribe Kalian subscribe sekarang Oke langsung saja Kita mulai Let's go Jadi kemarin Bang Jopo sempat berteori ya Kalau sebenernya prototype itu Kemungkinan besar adalah Oli Banyak banget temen-temen yang komen Bang Gimana mungkin si Oli itu prototype Soalnya Oli kan bantuin kita buat Nyelesaian chapter ketiga Bener sih Tapi Tapi gak keliatan mukanya Gak keliatan mukanya Dan kita tuh Cuma kedengaran suara Kita tuh gak tau kondisi terbaru Si Oli tuh apakah Lagi Udah dirasukin sama prototype Atau belum guys Tuh guys disini guys Banyak banget cardboardnya guys Tuh Craftycorn Tuh ada Craftycorn ya Tuh guys banyak banget disini guys Kayak gudang penyimpanan itu ya guys Cuy monitor komputernya nyala loh Iya itu kenapa nyala semua Oh itu kayaknya Itu komputer karyawan-karyawan Yang di playtime Koma Macil Nah ini guys Tuh Nih terpotong Gak jelas itu siapa ya bentuknya Dia tuh kayaknya dimasukin ke ruangan itu Mama Macil Mana Ah tuh kan sebelah sana Di pojokan mana Mama Macil Mana ya Kayaknya udah ngeliat ya Ini pikir-pikir Ini dikunci semuanya Di atas ya Mama Macil Oh iya Cuma kita ke atas ya Kita naik Kita naik Pojokan Oh Dia ditaruh di pojokan banget guys Dan kalian bisa liat guys Semuanya ini merupakan gabungan Dari karakter yang ada di Playtime ko guys Termasuk tangannya Si Boxibo Juga diambil Kakinya Mumi Longleg Jangan-jangan nih Kakinya Mumi Longleg Yang putus waktu ke giling itu Mama si Jangan-jangan Kan waktu perterai-sinterai itu Kan ada kayak ditarik kan Iya Bisa jadi diambil guys Itu badannya diambil Sama prototipe Kan waktu itu Pembuatnya itu gak bikinin Dia itu badan guys Jadi dia itu cuman dibikinin Otaknya doang Tapi saking Saking pintarnya Prototipe itu Dia bisa mengendalikan Semua penelitian Yang ada di Playtime ko guys Iya ya Bisa bikin badan sendiri Dia sampai bisa bikin Badan sendiri loh Dia itu bikin Badannya itu Supaya dia bisa Menjadi lebih balik Badannya itu Dia itu bikin Badannya itu Menjadi lebih balik Jadi aku baca Seperti yang Ludwig sudah menarik Aku Dan ingin Menyusun Aku Menyusun Aku Menyusun Senteri Karena Saking pintarnya Itu Dia Elliot Ludwig Itu Menyusun Artinya Menugaskan Si prototipe ini Untuk Membantu Riset Ya Riset Di Playtime ko ya Di penelitian Itu lah ya Aku punya banyak Ide Aku harap Yang lain Yang lain Will like Dengan Hari Hari 232 Aku Diburuh Diburuh Di Labor Di Labor Jadi ide-ide Dari prototipe Itu terlalu Terlalu bagus Untuk Diterima Sama Peneliti-peneliti Di Playtime ko Mereka iri Kayaknya Sama kecerdasan Si prototipe Awalnya Sebenernya Prototipe Ini Baik Kalau Bang Dipu Lihat ya Jadi Bukai nama Nama I Have Prepared A Surprise My Development Will Breathe New Life Into Art Tuh Jadi Penelitian terbaru Dia itu Berhasil Membawa Kehidupan baru Di Mainan-mainan itu Sebenarnya itu kan Dia mindahin kan Nyawa si Anak yang jadi Percobaan itu loh Yang sakit-sakitan Di Orpenis itu kan Ada anak yang sakit-sakitan Jangan-jangan itu Oli Bukan Kalau Oli beda lagi Jadi anaknya itu beda lagi Dia itu sakit-sakitan Jadi setelah dia Dipecat itu Dia berusaha meninggalkan pesan Sebelum Mau disingkirin Sama Pegawai-pegawainya Di Playtime Yang gak suka sama dia Iya Kita suruh menemukan Badan dia Dia itu berubah Pindah ke badan baru Karena udah tau kan Sainte-sainte itu Udah pada tau ceritanya guys Ada di gunung itu cuy Ada di gunung Ada yang Cardboard baru itu loh Tapi nanti dulu Karena disini ada Gameplay yang keempat juga guys Kita bakal coba cek Gameplay ketiga dulu Supaya kita nyambung ceritanya ya Terakhir itu kemarin kan Si Kissy Missy Dikejar kan Di bawah Di bawah sama Dikeroyok Di si Missy The Critters yang sangat banyak banget guys The Critters yang sangat banyak banget guys Oke kita kabur disini guys Dikejar-kejar sama The Critters yang banyak banget ya Gila banyak banget Kayak semut Itu udah kayak pasukan Mama Chil Mungkin kita bisa keluar dari mereka Oke oke Kita harus kabur Lebih cepat Daripada The Critters Cepat cepat Nah tutup Tutup pintunya Mereka lewat bawah Mama Chil Ini kayak Stasiun kereta ya guys Iya Kita gak melihat Kissy Mana Kissy Tuh Kissy nya tapi udah gak ada disitu guys Kita tutup Uh banyak banget guys Kita mau dimakan Sudah kerasupan ya Makanya tuh Sudah kerasupan yang si Catnab Nah ini si Oli Nah ini si Oli kan Yang karbot si Oli itu kan Di sini juga si Si Poppy juga ngasih tau Kalau si Oli itu adalah Saudara dia guys Nah eksperimennya ganurong ya Gagal Jadi karena Percobaan yang gagal tuh Matanya Oli itu bermasalah Kena ya Oli Kena cairan kimia gitu Mama Chil Nah sampai disini guys Tiba-tiba kita dikagetkan Sama penampakan guys Tuh katanya No 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 Aku melihat sesuatu yang enak Dan aku sedang lapar Katanya gitu Itu kalungnya kok kalung Apa itu apel ya Nah disini guys Kita dikejar-kejar sama Picky-Pick guys Kita kayak terjebak Ngestak gitu di ruangan Cuman si Poppy yang bisa Ventilasi Jadi kita disini Suruh Mengalihkan perhatian Kayaknya sih Nah Itu di depan pintu dia Nungguin kita Jadi dia tuh katanya Si Poppy tuh bisa Mengalihkan perhatian Picky-Pick Dengan hidupin lampu Di hallway Jadi dia nunggunya itu Di tempat terang Disangkanya kita mau Kesitu Mama Chil Nah sekarang Tugas kita ke kereta ini Masuk ke kereta Bukan Itu siapa tadi Kissi-Missi ya Kayak kissi-Missi Tapi bukan Mama Chil Itu Picky-Pick Yang dialihin Mama Chil Ke hallway Ke tempat terang Warna mirip soalnya guys Pink guys Oke sekarang kita Nah dia udah pergi Mama Chil Ternyata masih aduk ya Dia tau Dikibulin Dikoongin dia tau Astaga Nah ini guys Keren tanya guys Cepet naik Itu tuh tuh Naik gue Dia lapar guys katanya guys Udah udah naik 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 Nah disini kita kabur guys Tapi masih dikencara sama Picky-Pick disini Endingnya gak tau Kalau kita ketangkep atau gak Ketangkep gak ya Tapi tenang aja kita ada lanjutannya nih Oke Tapi sebelum itu Bang Cupu masih pengen ngeliat Misteri si prototype ini guys Prototype 1006 ya Karena ada cardboard baru nih Baru nih Oke Kita coba liat guys Siapa lagi nih 1006 Ini masih di lu Ini tuh ruangan Miss Delight Ruang Miss Delight yang di sekolah ya Iya Ini ruang ruang kelas Ini ada mommy long light juga disini Karena kita udah dilarang gak boleh ke sekolah lagi kan Iya Sama Miss Delight kan Itu aku balik lagi sih Eh ada blok 2 apa itu mama chill Itu ada tulisan blok 2 Jadi disini kan Tuh Blok Blok 2 kan Apaan tuh Blok 2 Apa sekolahan ini namanya blok 2 Gak tau Ini sekolahan apa Rumah sakit sih Apa ini rumah sakit Yang tempat ngobatin Yang kemarin di teasernya itu mama chill Iya jangan-jangan Soalnya kayak gitu tuh Tapi banyak banget cardboard Uh apa ini guys Potongan cuy Sebentar ini udah dipotong guys Potongan Tapi di tangan ini Kayaknya ini tangannya prototype nih 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 Iya kan ini Kayak kukukunya prototype Kamu gak bisa di sini Kamu gak bisa di sini Uh banyak monitor guys Bentar ini kok ada penjaranya ya mama chill Lah padahal itu kayak rumah sakit ya Bentar bentar bang cupu Tapi kok penjara Kayanya penjara ini merupakan tempat Objek tesnya gitu mama chill Jadi yang mau diuji coba gitu Dimasukin kesini mama chill Nanti kalau mau di Tes baru dikeluarin Iya baru dikeluarin Mereka gak buat keluar Wih siapa ini Ini bear hug Ya kan Itu ada tulisannya Mi Ini apa itu Ini angry Angry Hi Katanya tulisannya itu Oh iya Angry ya ini ya Eh enggak Take me away mama chill Take me away Jadi dia pengen kabur Ini bear hug Mau tau berapa banyak saya kasihmu Berarti semuanya ini percobaan Haa Ini Sebentar Kepalanya beda mama chill Nih 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 Ini kayak tengkorak mama chill Iya robot ini Kayak robot Guys sebenern ya Coba pencet Well 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 Katanya sebenern Bang Tunggu pun ilupin text aja Tunggu Tangannya Tunggu Prototype Tapi tangannya dua disini mama chill Udah kanan kiri Biasanya kan tangannya cuma satu Terus disini guys Dia ngambil the creature guys Terus ada Si ini juga Pijipu Kepiler ya Tuh Tunggu menemukan tubuh barunya Si Prototype Impresif Tunggu mungkin Tunggu mungkin Bagaimana mereka bisa 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 Tunggu mungkin Tunggu mungkin Tunggu mungkin Yang lebih besar Katanya Siapa itu Harley Sawyer Siapa lagi guys Ada toko baru guys Harley Sawyer Elektrokuted our organs Day 510 This situation taught me one thing The creators are not always right And can be surpassed By their creations Oh Jadi Yang menciptakan Di hari 510 itu Prototype itu menyadari Kalau creatornya itu Pembuat mereka Termasuk si Elliot Ludwig itu Gak selalu lebih pinter Daripada ciptaannya Jadi dia ngerasa Si prototype ini Udah lebih pinter Dari kreatornya guys Besar kepalanya Hari 514 Teodor Jadi dia itu Karena udah dipecat itu Mama Jill Dia itu kayak mau balas dendam loh Jadi dia mau membobol Tempat maintenance roomnya Di Playtime Co Ada defensive protokolnya juga Udah disabotase sama dia Udah dirusak Day 518 This is what happens When one form of life Trump's lesser ones Deactivating protokol Starting order 1001 Apa ini? Jadi starting order 1001 Ini kayaknya nih Sebelum kejadian Itu loh Mama Jill The hour of joy itu Kayaknya kerjanya Si prototipe ini Yang rusak Semua Protokol keamanannya Guys Terima kasih Abangku Dan saudari Kejadian kami Akhirnya mulai Day 519 Emang dia punya Tuh 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 kan Ini dia kayak Ngebebasin ya Monster yang udah dipengaruhi sama dia Termasuk yang kena asap merahnya si Ketem Itu kan udah kayak Udah kayak Apa itu ya Mereka terhipnotis gitu kan Nah ketika udah terhipnotis Di bawah pengaruhi mereka Itu dibebasin tuh Makanya tuh kejadian The hour of joy Apakah itu terlalu brutal Katanya gitu Ah ini serem banget guys Ternyata Tapi bentuk Wajah aslinya Prototipe itu udah ganti ya guys Jadi ini mirip sama Tengkorek Tapi tengkorek robot Berarti yang tadi siapa cuy Yang mana Yang itu yang tadi Yang karbot pertama Yang pertama itu Ketika dia suruh Bantuin Di tempat riset Mama Jill Tapi begitu Dia udah dipecat Mereka udah tau Dia berusaha Ganti badan baru Supaya Mereka itu gak bisa Nangkep si prototipnya Makanya itu Dia bikin badan baru tuh guys Dan ternyata Karbotnya itu yang bikin Adalah prototip guys Dia sendiri yang bikin Iya Karena gak ada juga Boci-boci mana ada Yang mau lihat kayak gitu ya Gak mau lah Oke Sekarang kita lanjut Lihat gameplaynya guys Itu guys Itu Piggy 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 guys Eh sebentar ini apa sih Bapak Jill Gak tau Tapi tuh di meja Gak keliatan Ini kayak P3K Terus ada buku-buku gitu Tuh Wah ada gambar mobil Kayak disini guys Foto itu loh Foto mobil Ternyata ya Ada obat-obatan juga guys Disini guys Tuh Emang itu obat? Tuh Iya ini kayak obat gitu Wow Pil-pil gitu Itu buat eksperimennya Gak tau aku Pokoknya ini tempat karyawan guys I can distract her by turning on the light at the end of the hallway But we still need an escape route Look there's an empty train We can use it to escape Mampukah kita berhasil kabur dari Piggy Piggy guys Ini jawabannya guys Kabur Jadi ini storynya ada dua Ada dua plot ya guys Yang pertama itu kita nge-track si Prototype Yang kedua itu kita Dari sini Dari sisi playernya itu berusaha nemuin prototipenya guys Ternyata Tidak Ini smell so yummy Kabut Ini smell so yummy katanya Kelihatan enak gitu katanya Parah Dia sukanya makan boci-bocil berarti ya Player Cepet 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 Dia udah nabrak tapi gak Kalau babi itu kalau lari kenceng gak bisa berhenti Mama Chill Kecuali nabrak Oh gitu Mantap Kan waktu si Capixter juga gitu Mama Chill Oh gitu guys 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 Tidak Tidak Mendekat Oh ini guys kita kabur guys Wow 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 Kami kena juga kita Wow Kita kelepar Astaga Untung aja kita tangkap guys Pindah gerbong Pindah gerbong Kita punya tangan yang 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 Oh tuh tuh kamu sangat-sangat Apa itu kurus katanya Kita ditabrak cuy Gerbongnya Si Poppy paling depan Oh kita copot guys Poppy mana Poppy Di depan dia di depan Cepet kabur Oh loh 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 Oh tuh ada pegangan Ya ampun sampai ke petang Keluar kereta dong Astaga Oh pindah guys Ya copot Aku akan mendapatkan Pindah gerbong Pindah gerbong Mau dimakan guys Ya ampun panjang banget keretanya Aduh 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 Cepet 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 Kita ada gambar apa Mama Chill Ini apa nih Gambar apa itu Mama Chill Tidak tau Tidak Tidak tau Copotin lagi Kita copotin semua guys Keretanya Nggak sampai-sampai Kocak Ini yang terakhir Tidak tau Kena dia Kena dia Kenapa itu Dia jatuh Dia jatuh Masih Mama Chill Masih bangun Itu dia guys Bisa masuk ke rumahnya Mirip cat Mirip cat Tapi hidungnya beda ya Tidak 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 Tabur Copotin lagi Tidak 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 Kita dalam masalah keretanya Katanya masalah Keretanya lagi masalah Mama Chill Kata si Poppy Oh no Poppy masih Oh Tidak bisa ngeramp guys Katanya kita terlalu kebut Terus gak bisa ngeramp guys Rampnya blong guys Rampnya blong Aduh Ini nih Poppy Rampnya belum berhasil Mari kita coba emergency 1 Kita selamatkan keretanya lagi Guys Kocak Kocak